Menteri Kooperasi Usaha Kecil Menengah atau Menkop UKM, Teten Mas Duki, melakukan kunjungan kerja ke tempat pelelangan ikan TPI Kota Pekalongan hari Jumat. Pada kesempatan itu, ia berjanji akan membantu nelayan dengan memberikan sejumlah stimulus berupa pinjaman lunak kepada nelayan bekerjasama dengan kooperasi. Menteri Kooperasi Usaha Kecil Menengah atau Menkop UKM, Teten Mas Duki, melakukan kunjungan kerja ke tempat pelelangan ikan TPI Kota Pekalongan. Selain meninjau langsung tempat pelelangan ikan dan sejumlah kapal nelayan yang sedang ditampatkan, Teten Mas Duki juga menyepatkan berdialog dengan nelayan dan para pelaku usaha di bidang perikanan. Rata-rata nelayan menyampaikan keinginannya untuk bisa mendapatkan tambahan modal dan pinjaman lunak dengan bunga atau angsuran yang tidak memeratkan mereka, agar bisa mengembangkan usahanya. Menjawab hal itu, Teten berjanji akan memberikan stimulus berupa pinjaman dengan bunga yang lunak. Lebih rendah dari bunga bank pada umumnya. Untuk penyalurkannya, Kementerian Kooperasi UKM akan bekerjasama dengan lembaga keuangan atau kooperasi. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kementerian Kooperasi dan UKM kita, dan Alhamdulillah kemarin kami sudah mendapatkan bantuan untuk menyalurkan dana lewat LBDP sebesar 5 miliar. Salah satu kooperasi yang bisa menyalurkan kredit kepada nelayan di pekalangan yaitu KSPPS BMT Mitra Utama menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan pinjaman lunak guna membantu para nelayan. Karena selama ini, hal itu juga sudah dilakukan oleh kooperasi ini. Diharapkan dengan adanya pinjaman lunak kepada para nelayan dan pelaku usaha perikanan ini, mereka bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan terhadap hidupnya. Awan Iggus, Kompas TV, Pekalongan Kompas TV, Pekalongan